selamat datang di tutorial Programmer di video kali ini saya akan membahas tutorial tentang data notepad bagaimana cara mengimport data atau file dalam bentuk notepad atau biasa dikenal dengan data yang berekstensi txt di layar ini merupakan tampilan dari program R jadi kita menggunakan program R untuk langkah-langkahnya kita menggunakan pgjx read jadi terdahulu perlu kita menginstal pgjx script setelah kita menginstal pgjx kita mengaktifkan pgjx dari fit dengan menuliskan kata library kemudian dalam kurung jadi kita menuliskan kata library kemudian dalam kurung kita menuliskan kata read jadi untuk mengaktifkan pgjx yang digunakan dengan menuliskan kata library kemudian dalam kurung kata atau pgjx yang digunakan selanjutnya kita menekan enter kemudian kita menuliskan sintaks untuk mengimport data dalam bentuk file notepad misalkan kata data kemudian menuliskan fungsi read kemudian the link kemudian buka kurung menuliskan kata file titik kemudian just kemudian buka kurung males kurung koma kemudian menuliskan kata kita ada true kemudian sama dengan true kemudian kita menekan enter jadi sintaks yang digunakan menuliskan kata data kemudian menuliskan fungsi read the link dalam kurung file titik kemudian buka kurung bales kurung kemudian koma selanjutnya menuliskan kata hider sama dengan true kemudian bales kurung selanjutnya kita akan menekan enter setelah kita menekan enter kita akan diarahkan untuk mengimport data atau mengambil file file data dalam bentuk notepad jadi setelah kita menekan enter kita akan diarahkan untuk mengimport data atau mengambil data dengan nama file misalkan contoh data jadi nama filenya adalah contoh data dengan file notepad kemudian kita menekan enter open ya jadi setelah kita mengklik data contoh data 1 kemudian kita klik open kemudian kita cek datanya dengan menuliskan kata selanjutnya kita menekan enter sudah berhasil untuk munculkan datanya dengan nama file contoh data 1 dengan file notepad atau dengan file yang berekstensi txt jadi ini adalah file notepad dengan nama file contoh data 1 kemudian langkah kedua kita klik edit kemudian kita pilih clear console jadi untuk langkah kedua atau cara yang kedua kita dapat menggunakan kata misalkan sintaksnya adalah kata data 2 kemudian menuliskan fungsi read petik daily kemudian buka guru memberi tanda petik kemudian file datanya sama dengan nama file contoh data 1 kemudian menuliskan penyimpanan data 1 kemudian menuliskan kata contoh data 1 jadi contoh data 1 berada pada penyimpanan c kemudian menuliskan txt selanjutnya memberi tanda petik kemudian balas kurung jadi yang sintaks pertama nama filenya adalah data kemudian sintaks pertama nama file kemudian sintaks kedua kita menuliskan kata data 1 kemudian anda tahu agar tidak sama ya kita coba tekan enggak sementara proses jadi sementara proses untuk membutuhkan dan kemudian kita cek datanya menuliskan kata data kita tekan ini masih sementara proses nah sudah berhasil jadi jumlah datanya 99 kemudian jumlah respondennya 99 misalkan 99 responden kemudian yang 10 ini merupakan jumlah item atau jumlah putih cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang bagaimana cara menyimpor data dengan file notpad atau biasa dikenal dengan file yang berextensi text nantikan tutorial selanjutnya semoga channel ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati